Get ready for the countdown 5, 4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel IntimasMotor Oke guys, kali ini kita kedatangan Vino 125 Yang gejalanya ini motor hilang pengapian Tapi sebelum lanjut di video ini Tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasi di bawah ini Biar gak ketinggalan konten-konten berikutnya Oke? Nah, oke guys Sebelumnya ini joknya udah kita buka Motor ini gejalanya ini pengapiannya gak ada Sebelumnya ini udah kita cek Bagian dari sekulnya Dari bagian kuil Mau puli kabel-kabelnya Itu semuanya gak ada masalah Di motor ini pun Kayak pull pump Langsung, lampu-lampu, starter Semuanya gak ada masalah Cuma hanya satu pengapiannya aja yang tidak ada Nah, apa di motor ini gejalanya Tapi simak terus dan jangan di skip video ini Dan ini khususnya untuk tipe-tipe motor Yang menggunakan sistem 2 PH Seperti Vino 125 Ataupun Mio M3 Nah, ini kasusnya sering yang saya tangani Sering banyak yang terjadi Kasusnya hilang pengapian Tapi semuanya komponen kita cek Gak ada masalah Masalahnya ada di satu unit Oke? Oke, langsung aja kita cek Bunga apinya ada apa enggak Kita buka dulu businya ya Oke, kita lihat bunga apinya Kita stutter motornya Nah, ini gak ada ya Bunga apinya ya Oke Sebenarnya Di motor ini tuh Gejalanya banyak yang saya temuin Kasusnya ini seperti ini Yang bikin pusing juga kepala ya kan Tapi tenang aja Saya juga gak mau terlalu panjang lebar Saya langsung ke intinya aja Jadi intinya ini Di motor ini tuh memang Semua komponennya ini masih normal Tapi ada satu komponen yang gak bener nih Nah, ini masalahnya disini Nah, ini guys Tolong coba diperhatikan Bagian sini Bagian TPS-nya ya TPS-nya ini Soketnya Kita coba kita lepas ya Ini kan kita pasang Pengapiannya gak ada nih bunganya Sekarang kita coba ya Kita lepas ya Nah, ini kita copot Kita lihat disini Apinya Sebelah sini ya Kita lihat nih pengapiannya Nah, ini pengapinya ada Jadi Kalau sensornya bermasalah Sensor si TPS-nya masalah Kita copot Kita lepas si Si TPS-nya ini Soketnya kita lepas Disini pasti ada apinya Berarti disini Si TPS-nya error Dia gak ngebaca Jadinya Kesimpulannya itu Di TPS-nya ini rusak Ya kan Nah, sekarang coba kita hidup Kita hidupin motornya Tanpa kita pasang Si soketnya ini ke TPS-nya Kita pasang dulu businya Oke, sekarang kita Stutter motornya Nah, motornya hidup Nah, jadi masalahnya itu Kalau kita copot si Soketnya ini pun gak ada masalah Cuma motor kita gas itu berbat Gak mau Nah, tapi disini pengapiannya Ada Karena disininya gak ngebaca Gitu Dia mati Karena si TPS-nya ini Error Gitu Kebanyakan kita ngecek Kayak Ecu Apa Kita penanganannya salah Karena permasalahannya Bukan di ecu Ataupun di kabel-kabel Tapi permasalahannya Di TPS-nya yang bermasalah Gitu Jadi Saya disini Cukup singkat aja Gak terlalu banyak Panjang lebar Jadi saya langsung Ambil kesimpulannya Si TPS-nya ini Yang bermasalah Gitu Nah, untuk masalah TPS ini Untuk si TPS ini Kalau kita beli pun ada Beli barang TPS-nya aja Cuma Dia gak ada yang orisinil Semuanya CKD Gitu Jadi kalau Kalau mau diganti tuh Dia nge-set sama throttle body-nya Gitu Cuman harga throttle body-nya ini kan lumayan Tapi kita bisa pakai TPS-nya yang CKD Cuman motor gak bisa normal 100% Pasti kurang responsif atau gimana Karena Dia bukan bawaannya Gitu Jadi masalahnya di motor ini Di Vino 125 Di Vino M3 125 Pengapian yang gak ada Dicek dulu Bagian sininya Si bagian soketnya dilepas Kalau memang di soketnya dilepas Dia ada pengapian Berarti disininya yang bermasalah Gitu Oke Jadi Gitu aja ya Jangan sampai kita salah ganti unit Atau ganti part Yang ternyata Bukan disitu masalahnya Gitu Oke guys Cukup simple penjelasannya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Terutamanya yang lagi mencari kasus di dalam motornya Yang hilang pengapian Masih bingung apa Nah ini saya ada solusinya ya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa Like, subscribe, komen video ini Biar next-nya channel ini bisa berkembang ke depannya Oke Salam ya mas Semakin di teman Gaspo Sub indo by broth3rmax